She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her There must be something bad to see her You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her Pertama-tama aku bakalan mulai dengan toner pad dari Cosrx Ini yang baru, namanya One Step Green Hero Calming Pad Aku belakangan ini lagi suka banget pake toner pad soalnya gampang sih guys Jadi gak usah kayak cari toner yang lain dan cari kapas terpisah gitu soalnya ribet gitu kan Apalagi kalo kita pagi-pagi mau cepet-cepet kayak hari ini Aku harus cepet-cepet soalnya mau rental handbook juga So hopefully bisa selesai secepet mungkin Soalnya makeup hari ini lumayan simple Hari ini cuacanya enak banget guys Aku tumben-tumben banget liat hari ini langitnya tuh biru banget Dan awannya juga bener-bener tipis So I'm excited for today Sekarang aku bakalan masuk ke ampoule Aku lebih suka banget sama Lirikos Marine Energy Deep Sea Waterfall Ampoule Yang 30ml ini aku suka banget Aku jadi awalnya iseng-iseng pengen nyobain gitu beli di Olive Young Awalnya aku beli krim mereka Terus abis itu saking sukanya aku kembali aku beli lotion Terus abis itu beli ampoule ini Jadi hampir satu koleksi aku beli semua guys soalnya bagus banget Dan untuk temen-temen yang kulitnya kering Tapi gak suka yang lengket-lengket Aku highly recommend yang ini sih Soalnya yang Marine Energy ini Dia bener-bener masuk ke kulit banget Dan bikin kulit kita tuh kayak relax banget guys Jadi I really love Lirikos Aduh andekan ya saya bisa di-endor sama Lirikos So Lirikos lumayan sedikit mahal gitu loh guys Aku beli sendiri Dan yang ampoule ini harganya kalau gak salah 30.000 Korean won gitu Tapi worth it banget sih Dari banyak ampoule yang aku coba Ini yang menurut aku salah satu yang paling bagus Soalnya bener-bener gak lengket sama sekali Tapi kayak masuk ke kulit kita Ibaratnya tuh kayak kalian habis disiram air Terus kulit kalian tuh kayak langsung menyerap airnya gitu loh guys So that's how it feels like Dan biasanya aku suka pake ampoule Biar dalam kulit aku tuh lembab Dan nanti pas aku pake lotion Biar nanti makeup aku tuh jauh lebih enak gitu loh Nempel di kulit aku gitu loh Sekarang aku bakalan masuk ke Lirikos Marine Energy Hydrating Pulse Essence Lotion Ini juga salah satu produk yang baru-barunya aku beli Gara-gara aku jatuh cinta banget sama Lirikos And I really like it Soalnya sebagai pelembab ini ringan banget di kulit Aku paling gak suka Apalagi untuk daycare rutin gitu ya guys Aku gak suka yang terlalu lengket dan tebel kayak nightcare rutin gitu guys Jadi aku suka banget sama yang ini Dan bener-bener bikin kulit seger banget Oke Sekarang aku bakalan pake Sunny Snail Tone Up Cream dari COSAR-X Ini adalah kolaborasi tone up cream aku bareng sama COSAR-X Yang baru-baru ini abis launching Dan terima kasih temen-temen yang udah beli Yang pada bilang bagus Aku seneng banget Kalian suka Karena aku bener-bener mencoba banget Berusaha banget pas bikin tone up cream ini agar dia cocok dengan cuaca di Indonesia Dan banyak banget dari kalian yang bilang bagus Jadi thank you so much temen-temen Untuk hari ini aku bakalan pake di daerah yang aku bakalan oily Jadi dia bakalan jadi primer untuk hari ini Lalu bentar lagi aku mau dapet tau gak guys Makanya aku jerawatan Dan aku suka tepuk-tepuk seperti ini Biar dia lebih kayak primer Dan bagian sini aku tuh biasanya suka merah Jadi aku pengen pake ini sebagai primer dan skin tone character Aku suka banget soalnya ini gak bikin kulit kita terlalu kayak white out cast gitu Dan dia ada semi matte finishnya yang bikin kayak kulit kita lebih kayak ke balance gitu Dan juga kayak menutupi pori-pori biar dia lebih kayak smooth gitu guys Jadi I really like that Dan sekarang aku bakalan langsung-langsung ke base Sekarang aku bakalan masuk ke base Jadi seharinya aku bakalan pake Hanyul Cover Foundation Ada SPF 15 PA++-nya Dan dia in the shade 23N Ini aku baru banget guys dapet dari Diet CV Beauty Reward Zone And I'm actually excited soalnya banyak banget orang yang nge-rave produk ini So hopefully dia bakalan bagus di kulit aku Ini kayaknya bakalan cocok banget deh sama kulit aku hari ini Soalnya shadenya tuh yellow tone banget gitu Kalau dilihat Untuk nge-blending aku bakalan pake beauty blender Oh my god this is really nice Oh my god ini base-nya bagus banget Aku tau nih kenapa nih mereka bagus Soalnya dia agak mahal Hanyul itu level drugstore tapi agak sedikit ke atas teman-teman Aku beberapa hari lagi bakalan kayak banyak ketemu teman-teman youtuber gitu guys Lusa aku bakalan ketemuan sama Gyeongsix Dan pacarnya Terus habis itu beberapa hari kemudian Aku bakalan ketemuan sama teman aku Taylor Dari Taylor R Dan kita lagi ada planning kayak mau filming bareng gitu Jadi hopefully by the time aku upload ini Lusanya aku udah upload collab kita Jadi definitely check it out ya guys Jangan lupa untuk stay tune Ini foundation terhalus sepanjang masa yang aku pernah pake Gila I understand kenapa dia Hypenya tuh keras banget guys Waktu awal-awal dia keluar Hypenya tuh keras banget di Youtube Dan aku kayak awalnya gak gitu percaya gitu kan Soalnya aku pikir dia kayak sponsor semua Tapi gila sih nih Whoever made this foundation ya guys Yang nyiptain formulanya God bless his soul Oh BTU untuk teman-teman yang penasaran Sama vlognya aku pas pake Hanbok Ke Gyeongbokgung Jangan lupa untuk check out di vlognya Chris ya guys Aku bakalan taruh disini Atau taruh di description di bawah Aku bakalan pake ini Ini adalah A2 size BB Mineral Pat Ini sebenernya teman-teman Dia satu shade sedikit lebih dark Dari muka aku Jadi biasanya kalo kayak gitu Aku suka jadi ini nih Kayak sebagai shading Dan juga powder Oke Sekarang kita bakalan move on ke shading Aku bakalan pake Holy Grail shading aku Yaitu Black Rouge Up and Down Triple Contouring Aku bakalan pake warna yang di tengah ini Aku bakalan shading hidung dulu Aku suka banget shading di bagian sini teman-teman Soalnya dia bakalan bikin muka kita tuh lebih sharp gitu Aku baru sadar betapa pentingnya shading tau gak sih guys Baru-baru ini Soalnya sama ini aku jarang banget shading Gak tau kenapa Aku gak gitu enjoy sih dulu Karena aku gak ngerti pentingnya shading itu apa Padahal udah lama banget jadi bikin influencer Malu Sekarang aku bakalan fill in eyebrow aku Dan aku bakalan pake Etude House Drawing Eyebrow Pencil Ini Holy Grail juga sih Ini bener-bener sakti banget Kenapa dia sakti? Karena dia murah banget tuh Jadi untuk teman-teman yang mau just tip Dan mau nyari Pencil alis yang bagus banget Ini Highly recommend banget deh Sumpah Udah murah, meriah, dan bagus lagi Dan dia dari Etude House teman-teman Aku belakangan ini lagi suka banget guys Monton drama Korea yang namanya Memories of Alhambra Gara-gara selesai nonton Hotel de Luna Gak tau mau nonton apa Akhirnya aku nonton Memories of Alhambra kan Wah aku dulu pas awal-awal keluar Aku gak nonton dong Ternyata gila bagus banget guys Dan si Chris dia Obsesi banget Dia sampe addicted banget sama Memories of Alhambra Aku nonton juga Ini Arsdale Chronicle Soalnya yang part 2-nya mereka udah keluar Itu juga bagus banget Aku sampe kayak every time aku nonton itu I'm always on the edge of my seat gitu Oke Sekarang aku bakalan Dengoksi gak cek Eyebrow, mascara, ayy kemanca Karena kita gak nemu Aku lagi kepepet Aku langsung move on ke eyes ya guys Aku bakalan pake Wake Make Pocket Styler Yang nomor 1 Modern Matte Dan dia kayak ada banyak warna matte Ini salah satu favorit aku banget Ini jagoan aku banget untuk daily Dan aku bakalan ambil warna ini Sama ini aku campur Bedanya kalian paling suka Gampang ill-feel banget Sama karakter drama Kayak gimana guys Aku tuh paling ill-feel banget sama cewek Karakter utama cewek yang Kayak gimana Yang lemah Dan cengengesan gak jelas gitu Soalnya aku tuh A true and firm believer Of woman power gitu kan Dan aku gak gitu Suka tokoh fiksi cewek yang Lemah sih Soalnya kan sekarang Kita udah berubah jaman gitu Dimana wanita juga bisa menjadi Seorang tokoh utama yang sangat kuat gitu Yang woman power banget gitu kan So I don't know Just really Kayak find it really Kayak ill-feel sih Kalau ceweknya tuh terlalu lemah Dan karakter cowoknya tuh Selalu harus Kaya Dan selalu harus Dateng dari keluarga yang Konglomerat Kenapa gak cewek juga Seperti itu gitu Aku selalu mikirnya kayak gitu sih Aneh ya guys Apa itu ya Aku bakalan pake Heroin make Long stay sharp gel liner I hope bakalan Lebih banyak lagi In the future Kayak drama Korea Yang Mendukung sosok Karakter wanita yang kuat Oke Sekarang aku bakalan Bener-bener define line-nya Dengan wake make Any proof pen liner Dalam warna brown Yang tadi tuh cuman marking doang Sama tight lining Gitu guys Jadi kita sebagai para wanita Tidak boleh lemah ya Dunia itu kejam And no one has time for a weak Weak hearted person Tiba-tiba aku kok deep banget ngomongnya ya Tapi it's true though guys Even though it hurts gitu kan Untuk mengetahui sebenarnya Realita kehidupan di dunia ini Seperti apa Tapi We're living in a world where Everything is survival Gitu loh guys Jadi Temen-temen Kita sebagai wanita harus tough ya Kita gak boleh Gampang nangis Kita bener-bener harus bisa Tahan banting Kalau kalian pengen tau Bener-bener mengenai Kehidupan aku Buku aku bakalan launching Really soon Karena aku udah selesai Nulis semuanya Setelah Sunny July Aku sempet ngerjain Bener-bener kayak Penuh semangat banget Karena aku lebih banyak Ada waktu setelah Sunny July Jadi jangan lupa untuk stay tune ya guys Buku aku tuh bakalan Menyeritakan berbagai hal Mengenai kehidupan aku Dan kalian bakalan kaget juga Oh ternyata Kak Sunny dulu Seperti ini ya Gitu Jadi Jangan lupa untuk di check it out ya guys Oke Sekarang mari kita move on Ke blush Untuk blush Aku lagi galau Apakah kita pake love beam cheek hari ini Atau kita pake laka Maybe kita pake laka deh guys Karena ini juga lagi nge-hits banget di Korea Dan ini baru banget brandnya Dan dia lebih kayak Ke arah fashion-fashion gitu sih Jadi aku pengen aja nyobain produk mereka Baru-baru ini And the color is really pretty Temen-temen Kalian pingin gak aku bawa Sunshine radio Dengan tema Ini Human power Aku pingin banget sih bawa Cuman Takut Takut terlalu kontroversi But I really love Ceyo-ceo yang independen Ceyo-ceo yang bener-bener Sosoknya tuh kuat Karena We need Those role model In this era gitu Bener-bener kita perlu banget Seseorang yang kuat Agar kita Bisa mandiri juga Kita bener-bener ada Some role model To lean on gitu sih Karena aku bakal pake Lip balm Dari Eesop Yang protective lip balm SPF 30 Belakangan ini bibir saya Kayak habis ditonjok orang Apa gak sih guys Bener-bener pecah banget To a point That kadang Dia Orang-orang kayak Emu gak apa-apa gitu Bibir aku gak apa-apa Kulis Tenang saja Hari ini get ready with me Aku tuh kayak penuh dengan Mencari mascara brow-nya Sunny Gak nemu-nemu Untuk lip Aku bakalan pake Amuse powder balm Yang Ewol Yang pernah di feature Di instastory-nya Red Velvet Yeary Seperti ini Dan aku bakalan tambahin Warna di dalamnya Jadi untuk dalamnya Aku pake apa ya Warnanya agak sedikit Lebih dark Yang ini adalah 3CE Cloud Lip Tint Warna Live A Little Tapi kalo dipaduin Warnanya cantik banget Aku kayaknya mau nambahin Warna pink di mata juga deh Biar dia gak terlalu Orange banget di mata Aku bakalan taruh Warna blushnya sedikit Di mata Biar dia ada aksen Warna pink Pinknya sedikit Dan di blend Saya akan kembali Dengan Ini Super waterproof Yang ini aku Super banget Apply dan blend Bawahnya jadi lebih Kelihatan natural Aku bakalan curl Ini aku dikasih gratis Dari Ari Taung guys Aku bakalan coba Eyelash curler yang ini Ada temen aku Beauty Youtuber Dia pake sendok dong Nge-curl eyelashesnya dia Dan aku sempet kaget Dia bawa Dia bawa sendok guys Di Makeup bagnya Dan ternyata Work banget Aku gak tau Ternyata bisa Seampuh itu gitu Awalnya aku kayak bingung gitu Dia aku bawa sendok di makeup bagnya Gitu kan Tapi ternyata It works for her gitu So I was like really amazed Dan aku kayaknya next time Juga mau bawa-bawa Ah mau coba Aku pengen nyoba Pake sendok deh Nge-curl lashesnya Kayaknya bakalan Asik deh Dan juga bakalan Bisa ngagetin orang-orang sekitar gitu Nih orang ngapain Megang-megang sendok di mata Oh untuk mascara Aku pake Ink Black Cara Teman-teman Salah satu mascara favorit Saya yang dari Korea Liat deh Gila ya Matanya langsung keliatan gede kan guys Seperti ini jadinya teman-teman Teman-teman Aku give up Aku bakalan pake yang lain aja Ini dari Etude House Color My Brows Nomor 4 Natural Brown Hopefully dia lumayan mirip Sama yang punya aku yang Kiss Me Lumayan 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 Awalnya aku kayak bingung loh Kok gak ada produk Tapi lumayan lah Oke guys Ini adalah final looknya Aku bakalan Keluar sekarang And I'll see you guys It's the Insadong You see you walking down the pool and vote She got the posture of a superstar She looks so fly in those Gucci's lights Yeah yeah I wonder what she hides under her disguise Yeah 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 Ain't all the girls around the world they wanna be Ain't all the dudes you tryna score like it's fever Well she losing Yeah 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 hey Rностиps add up